Halo guys, kembali lagi di teknoreview.net. Kali ini kita akan membahas salah satu smartphone dari brand yang sedang naik daun, yakni Realme dengan seri Realme 2 Pro. Dibanding model yang sebelumnya dihadirkan, varian yang satu ini merupakan yang paling menarik dan cocok bagi pengguna Indonesia yang gemar barang murah, tapi bagus. Ya, Realme 2 Pro merupakan smartphone yang punya performa luar biasa, namun harganya juga sangat luar biasa, mulai dari Rp 2,899 juta saja. Apa yang ditawarkan Realme 2 Pro? Dari sisi desain, ia sudah mengadopsi desain kekinian, yakni layar Full View Display dengan resolusi Full HD+, dan Screen to Body Ratio-nya mencapai 84%. Dengan frame yang sangat tipis di sekeliling layar smartphone, di bagian atasnya, ia juga sudah menggunakan notch, yang sangat minimalis dengan desain waterdrop. Notch ini sangat sempit, jadi ia cuma bisa menempatkan satu kamera depan saja. Smartphone ini merupakan smartphone dual SIM 4G, dan juga tray-nya bukan jenis hybrid, jadi pengguna bisa menggunakan microSD tanpa harus mengorbankan salah satu kartu SIM card yang dia memiliki. Kecilnya dimensi notch juga membawa manfaat yang besar, karena area yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan icon-icon notifikasi, seperti pesan masuk, koneksi jaringan, mobile data, real-time network speed, status baterai, dan lain-lain bisa menjadi lebih luas. Bodi smartphone ini berbahan plastik dengan finishing kaca. Layarnya sendiri dilapisi Corning Gorilla Glass 3, yang sudah cukup standar untuk smartphone kekinian. Dari sisi kamera, ia menggunakan setup 2 kamera seperti smartphone Android pada umumnya saat ini. Kamera utama berfungsi untuk mengambil foto hingga resolusi 16MP, sementara kamera kedua berfungsi untuk menambah efek kedalaman gambar alias depth effect atau bokeh. Resolusinya 2MP. Secara spesifikasi, kamera tersebut cukup bertenaga. Resolusi 16MP yang digunakan dilengkapi dengan aperture f1.7 serta mendukung PDAF, artinya untuk memotret di atas kertas hasilnya akan bagus. Dari sisi performa, smartphone ini cukup responsif. Ini tentunya karena ditopang oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 660 yang dia gunakan. Berikut ini contoh foto-foto yang dihasilkan oleh Realme 2 Pro dalam berbagai kondisi. Hasilnya, dapat Anda lihat sendiri, ia sangat baik untuk mengambil foto indoor ataupun outdoor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, smartphone ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 yang sangat bertenaga. Termasuk untuk bermain game. Nah, kali ini kita akan coba bermain game Asphalt 9, sebuah game balap mobil terbaru yang sangat menarik dan grafisnya sangat cantik. Dan ternyata dapat kita lihat, smartphone ini bisa memainkan game tersebut dengan sangat mulus, sangat smooth dan tanpa patah-patah meskipun menggunakan setting resolusi terbaik yang bisa dihasilkan oleh game ini. Berikut ini spesifikasi lengkap dari Realme 2 Pro yang beredar di Indonesia dan kebetulan kita uji kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.